Selamat malam saudara saudari Lebih tepatnya selamat pagi Karena saat ini sudah dini hari Hampir jam 3 pagi Mengapa saya membuat video pada saat dini hari seperti ini Karena saya tidak bisa tidur Tadi memang saya sudah tidur Lewat jam 10 Tetapi tengah malam terbangun Dan sampai sekarang tidak bisa tidur lagi Maka iseng-iseng saya ambil kamera ini Dan mau mengungkapkan isi hati Mengapa saya tidak bisa tidur Karena Tanggal 22 Juni adalah Satu tanggal yang sangat istimewa Untuk saya Dan untuk Teman-teman sepengalaman yang lain Boleh saya katakan Tanggal 22 Juni adalah Hari lahir saya yang kedua Mengapa? Karena Tanggal 21 malam Juni 2006 Sekitar jam 9 Pada waktu itu kami mengadakan pelayaran Dari si Bolga menuju ke Gunung Setoli Sesudah lewat Pulau Mursala Mulai Badai datang Dan gelombang besar Kapal kami adalah kapal kayu yang kecil Nakoda berusaha Melewati Dan Menantang Badai serta gelombang Yang pada waktu itu semakin lama Semakin dahsyat Banyak penumpangnya sudah datang Kepada nakoda bertanya Bagaimana Keb? Apakah kita teruskan? Ah Teruskan saja Biasa kami Menempuh Badai dan gelombang seperti ini Begitu kira-kira kata-kata Kapten pada waktu itu Tetapi Semakin jauh ke tengah laut Nampaknya Badai dan gelombang itu Sudah terlalu kuat Dan Kapal kayu ini Tidak akan sanggup lagi Melanjutkan perjalanan Diambil keputusan oleh kapten Untuk Berbalik Untuk berlindung Kembali ke Pulau Mursalah Karena Situasi Sudah sangat Berat waktu itu Pada waktu kapal Berusaha kembali Untuk berlindung ke Pulau Mursalah Kami mengetahui bahwa Ada masalah Di Ruang mesin Dari kapal itu Air sudah mulai masuk Saya sendiri Mendengar Ketika ada Seorang ABK Mengatakan Air sudah masuk Di kamar mesin Cap Lalu Kapal berusaha Untuk Kembali Untuk Mencapai Pulau Mursalah Tetapi Apa daya Kira-kira Dua jam lagi Seharusnya Tiba di Pulau Mursalah Mesin kapal Mati Dan Ada penumpang Yang datang Kepada kapten Bagaimana kita Ada yang mengatakan Tolong Mana pelampung Kapten pada waktu itu Berkata Berdualah kalian Lalu saya Dengan teman-teman Menyadari situasi Pada waktu saya Berkata kepada mereka Siap-siap Untuk Kemungkinan yang Paling buruk Kapal tenggelam Karena Nampaknya Kita Sudah Dalam Situasi yang Sangat kritis Dan memang Kemudian Ketahuanlah Bahwa Kapal ini Akan karam Kami masih Membagi-bagikan Pelampung Kepada beberapa Penumpang Dan kami Sendiri berusaha Mencari Bagaimana jalan Keluarnya Yakni Pergi ke atas Atap Dan kami Melewati Jendela Dari kamar kapten Untuk sampai Ke atas atap Kebetulan Di samping saya Al-Mahum Pastor Tarsis Dan saya Mengatakan Kepada dia Sebelum Sebelum kita Terjun ke laut Karena kapal ini Akan karam Apapun nanti Yang terjadi Marilah kita Saling Mengaku Dosa Dan sungguh Sudah-sudari Kami bergantian Masih sempat Saling mengaku Dosa Dan memberi Absolusi Lalu pelan-pelan Kapal semakin Tenggelam Dan Teriakan yang Sangat memilukan Terdengar Dimana-mana Waktu itu Tuhan Tolong Tolong Tuhan Allahuakbar Itulah Teriakan-teriakan Pada saat-saat-saat Kritis itu Apa daya Akhirnya Kapal Tenggelam Dan Tidak sempat lagi Memperhatikan Siapa Dan bagaimana Orang lain Bisa menyelamatkan diri Saya bilang kepada Pastor Tarsis Waktu itu Sebelum kapal Sungguh-sungguh Tenggelam Kita harus melompat Duluan ke laut Supaya kita Jangan Terseret Kedalam laut Bersama dengan Kapal yang Tenggelam Kira-kira Satu meter lagi Air sampai di atap Maka kami berdua Melompat Ke laut Kemudian Berusaha Menggapai Apa saja Yang bisa menjadi Pegangan Ketika kapal Ada Goni-goni Kue Kacang Ada papan-papan Sekitar Seper empat jam Memang pada waktu itu Laut dipeluhi Dengan Bau Solar Tetapi Pada saat itu Banyak benda-benda Terapung Yang boleh kita ambil Boleh kita Gapai Untuk membantu kita Bisa bertahan Tetap di atas Permukaan air Dan saya sendiri Pada waktu itu Menemukan Satu tutup fiber Yang bulat Yang Saya Waktu saya pegang Saya yakin Cukup Bisa membantu Untuk menang Yang pada waktu itu ada Rompi pelampung Tetapi Walaupun kita pakai Rompi pelampung Untuk ukuran dewasa Toh Kita akan Tenggelam juga Maka Kaki dan tangan Harus tetap Menggapai-gapai Untuk Berusaha bertahan Tetap tinggal Di atas Permukaan laut Sesudah beberapa Waktu Gelombang tetap Sekitar 3-4 meter Dan Kadang-kadang Kita Merasa Di atas Di puncak Gelombang Kadang-kadang Kita Di bawah Kejadian Tenggelamnya Kapal itu Pada waktu itu Sekitar jam 5 pagi Masih agak Gelap Tetapi Ada bulan Sabit di atas Dan Itu memberikan Bayangan Dari pulau Mursala Nunjau Di sana Tetapi Saya berpikir Untuk mencoba Berenang Sampai ke pulau Mursala Itu adalah Usaha yang sia-sia Lebih bagus Berusaha tetap Bertahan Di atas permukaan Laut Dan menunggu Bantuan datang Hanya itu Dan selama Terapung-erapung Itu Apa yang terpikir-pikir Di benak saya Adalah Dari manakah Kuharapkan Pertolongan Dari Pertolonganku Dari Tuhan Dan pada waktu itu Ada semacam Keyakinan Saya akan selamat Akan ada nanti Kapal lewat Menolong Dan Besok Sore Saya mungkin Sudah bisa Kembali ke biara Ke sebolga Dan menceritakan Pengalaman yang Maha Yang sangat Dasyat ini Saat itu Saya dengan Tarsis Memegang Satu fiber ini Dan Kemudian Ada satu Sebilah papan Yang Sangat Kecil Sebenarnya Tapi untuk Membantu Sedikit Meringankan Tubuh kita Walaupun kaki Dan tangan Tetap Menggapai-gapai Untuk Tetap Bertahan Di permukaan Air Kami melihat Bruder Hezekiel Dengan seorang Ibu Bertahan Memegang Satu lemari Lemari yang Kecil saja Setengah meter Di Kedua Sisi Lemari itu Mereka Bertahan Tinggal Di permukaan Air Lalu Bruder Hezekiel Mengatakan Mari Bergabung Ke sini Masih bisa Menahan Kita Empat Orang Di sini Lalu Kami Berempat Memang Memegang Sisi Keempat Sisi Dari Lemari itu Dan Itulah Yang membantu Kami tetap Bisa bertahan Dan pada waktu itu Saya katakan Dan juga Saya ungkapkan Kepada teman-teman Kita usahakan Supaya kita Tetap Sadar Kita Usahakan Supaya kita Tetap Mampu bertahan Jangan Menghabiskan tenaga Kita tunggu saja Pertolongan Karena Kalau kita berusaha Untuk menyelamatkan diri Dengan berenang Pasti tidak mungkin Itulah yang kami Buat Maka Kami tetap Bertahan Dan Di sebelah kiri Di sebelah kanan Memang pelan-pelan Semakin menjauh Semakin menyebar Ada juga penumpang Atau Orang-orang lain Yang masih bertahan Di atas Permukaan laut Syukur kepada Tuhan Sekitar jam Sepuluh Pagi Tiba-tiba Dari kejauhan Kami lihat Ada kapal Kapal itu datang Dan Pelan-pelan Semakin mendekat Rupanya Itu adalah Kapal nelayan Yang kebetulan Patah Kemudinya Karena Badai Yang Menerpa Pada waktu itu Dan mereka Mau kembali Berlindung ke Mursalah Maka Kami ikut Dengan kapal itu 30 orang Kami Berhasil Dinaikkan Satu persatu Ke kapal Dan Kapten kapal itu Mengatakan Cukup Kita tidak sanggup lagi Menambah lebih banyak orang Karena nanti kita pun akan tenggelam Dan saya melihat memang Tinggal satu jengkel lagi Pagar kapal itu Kena ke Gelang Maka dengan kapal inilah Kami akhirnya Diselamatkan Ternyata Dua jam lagi Untuk bisa mencapai Pulau Mursalah Dan di satu Pelebuhan kecil Di sana Kami dikumpulkan Dan dimasukkan Kedalam kapal Sumber karya baru Yang sengaja Diutus Dari Sibolgah Untuk mencari Para penumpang Yang Sedang terapung-apung Di laut Dan kemudian Dibawa ke Pelebuhan Satu pengalaman Yang Tak terlupakan Pada waktu Kami diselamatkan Oleh kapal nelayan Yang kecil ini Adalah Ketika melihat Masih ada Puluhan lagi Penumpang lain Yang tidak mungkin Lagi Ikut dalam Diselamatkan Pada waktu itu Mereka tetap Mengangkat tangan Dan berteriak Tolong Tolong Tetapi Kapten kapal Nelayan kecil ini Mengatakan Kita tidak sanggup Membawa Lel banyak lagi Nanti kita semua Tenggelam Mari kita Lanjutkan Perjalanan Ke Pulau Mursalah Jadi melihat Pemandangan Dengan Tangan-tangan Dan suara Meminta tolong itu Suatu pemandangan Yang Mengharukan Yang Tak akan Terlupakan Dari Pulau Mursalah Kemudian Masih ada Beberapa penumpang Yang diselamatkan Oleh Kapal-kapal kecil Atau speedboat Digabungkan Sekitar 95 penumpang Yang hidup Akhirnya kami Dibawa kembali Ke Pelabuhan Sibolga Dimana Pada sore itu Beberapa Umat Dan Biaram-biarawati Para religius Sudah menunggu Kami disini Inilah Pengalaman Yang Kami alami Tanggal 22 Juni 2006 14 tahun Yang lalu Yang Setiap kali Tiba Tanggal Seperti ini Menjadi Pengalaman Yang Tak terlupakan Dan pada waktu itu Memang orang juga Berkata kepada kami Ayo Ceritakan Jangan pendam-pendam Supaya Cepat Legah Dan Cepat sembuh Jadi Dengan Bercerita Dan Bahkan Sering Bercerita Menceritakan Pengalaman itu Pengalaman Traumatis ini Pelan-pelan Bisa Kami Olah Dalam Kehidupan kami Dan Bahkan Sekitar Sesudah Dua minggu Saya juga Memberanikan diri Pelan-pelan juga Pergi ke laut Dan mandi Supaya Jangan menjadi Trauma Takut Takut melihat laut Tetapi Pelan-pelan Membiasakan diri Kembali Sehingga Pengalaman Iman Yang Luar Biasa itu Bisa Kami Olah Dan Sampai sekarang Bisa kami Terima Apapun yang Terjadi Pada waktu itu Kami ada Tiga orang Pastor Saya Pastor Tarsis Dan Pastor Flavius Pastor Flavius Sibagariang Yang kemudian Ikut Tenggelam Bersama kapal Dan Lima hari Kemudian Pada hari Senin Tenggelamnya kapal Waktu itu Pada hari Kamis Hari Senin Mayatnya Sudah dibawa Kembali Ke Sibolgah Dan ditemukan Di Dekat Natal Di Pantai Sikara-Kara Dan Dikuburkan Di pekuburan Kabusin Di Melah Saudara-saudari Terima kasih Pengalaman ini Mungkin Yang selalu Datang lagi Dan Kalau pada kesempatan ini Saya mengulang cerita ini Kembali Itu adalah Semacam Penyembuhan Psikologis Untuk saya Dan terima kasih Atas kesempatan Saya bisa Menceritakan Pengalaman ini Dan Kesediaan Saudara-saudari Untuk mendengarkannya Besok Saya berencana Untuk Mewancarai Seorang Teman Yang ikut Dalam Peristiwa Tenggelamnya Kapal Surya Makmur Indah Yakni Pak Jetro Pandiangan Sehingga Sore besok Atau Malam Mudah-mudahan Tokso Atau Wawancara Dengan beliau Bisa juga Saya tampilkan Di video kita Demikianlah Pengalaman Yang dapat Saya ungkapkan Pada dini hari Saat ini Semoga Berguna Bagi Saudara-saudara Apapun Pengalaman Yang paling Berat Yang paling Pahit Yang kita Alami Dalam Kehidupan Kita Kalau kita Berpasrah Kepada Tuhan Maka Semuanya Mencari Pengalaman Iman Memang Ada korban Kita tetap Mendoakan Saudara kita Pastor Flavis Sebagai Yang Tetapi Kami juga Sangat bersyukur Bahwa kami Masih Bisa Hidup Tadi saya bilang Kami ada Tujuh orang Masih ada Tiga Bruder Bersama kami Waktu itu Bruder Suprianus Bruder Putri Putri Abangnya Yang kebetulan Mau ikut Kian Ke Nias Menjadi Korban Bahkan Kedua putri Ini Hingga saat Ini Belum Ditemukan Keberadaannya Atau Mayat Mereka Kita Doakan Saudara-saudari Kita Yang sudah Dan korban Lain Yang sudah Mendahului Kita Pada Peristiwa Tenggelamnya Kapal Surya Makmur Indah Semoga Dan memang Sesudah itu Tidak ada lagi Kapal-kapal kayu Kecil seperti itu Beroperasi Membawa penumpang Sekarang syukur Kepada Tuhan Kapal-kapal penumpang Di perairan Sibolganias Sudah Kapal-kapal besar Dan Sudah Lebih Meyakinkan Untuk Mengarungi Lautan Yang kadang-kadang Begitu Dasyat Sampai jumpa Besok sore Salam sejahtera Bagi kita Sekalian Pabal Meyakinkan